Binatang atau hewan juga merupakan makhluk hidup yang perlu makan, bernapas, bergerak, dan perlu oksigen. Ada berjuta-juta jenis hewan yang menghuni alami ini. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Yang pertama, kucing serval. Serval adalah jenis kucing liar berukuran sedang, yang memiliki motif tutul yang khas. Hewan bertelinga besar ini dapat ditemukan di seluruh Afrika, tetapi populasi dominan terdapat di Afrika bagian selatan, terutama Zimbabwe dan Provinsi Natal. Kucing ini rupanya punya kaki terpanjang di antara keluarga kucing. Kaki panjang ini merupakan sebuah keuntungan bagi serval, karena mendukungnya menjadi seekor pemburu ulung. Selain itu, kaki belakang yang panjang dan kuat tersebut, sangat mendukung bagi serval untuk melompat hingga ketinggian 2,7 meter saat menangkap mangsa. Kaki tersebut juga membuat kucing ini jadi pemanjat yang ahli. Kucing ini ternyata merupakan kucing dengan usia, harapan hidup yang cukup panjang. Serval mampu hidup hingga usia 10 tahun di alam liar. Bahkan diketahui ada yang mencapai usia 23 tahun. Sebagai hewan soliter, kucing ini hanya terlihat berpasangan ketika musim kawin telah tiba. Setelah kawin, serval betina akan segera mencari tempat persembunyian untuk membesarkan anak. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, mandril atau monyet dukun. Sering disebut sebagai monyet dukun. Madril adalah monyet yang mudah dibedakan dengan yang lainnya. Memiliki garis merah di hidung, dengan tonjolan biru di sampingnya. Membuat mereka terlihat seperti sedang memakai make up. Mereka bisa berusia hingga 31 tahun, dan dapat hidup lebih lama. Termasuk satwa omnivora, mereka suka memakan buah, daun dan hewan invertebrata, seperti laba-laba, siput dan kalajengking. Pada siang hari, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon, dan akan tidur di tempat yang berbeda pada malam hari. Dapat tumbuh hingga 81 cm dengan berat hingga 37 kg, menjadikan mereka monyet terbesar di dunia. Tak hanya itu, mereka juga memiliki taring sekitar 6,7 cm, dan gigi kuat yang berfungsi sebagai pertahanan diri. Di alam liar, kamu bisa menemukan monyet madril di Cameron Selatan, Gabon, Kongo, dan Guinea. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga, burung makau atau burung bio. Makau sangat populer sebagai hewan peliharaan, tetapi sayangnya ada orang yang tidak bertanggung jawab dan menjual beberapa spesies langka. Ada lebih dari 370 jenis burung bio, namun burung makau adalah burung bio yang terbesar. Berat burung makau bisa mencapai sekitar 4 pon atau 1,8 kg. Ini termasuk ukuran yang besar dan kuat untuk seekor burung. Burung makau terbesar yaitu hiasin makau, bahkan berukuran panjang mencapai 3,5 kaki, atau 107 cm dari paruh hingga ekornya. Jika sedang mengembangkan sayapnya, ukuran burung makau mencapai 152,4 cm. Burung makau yang dipelihara dengan baik oleh manusia, diperkirakan dapat hidup mencapai 60 tahun, bahkan lebih dari 80 tahun. Burung makau membutuhkan perawatan yang khusus dan kesabaran, supaya dapat mempertahankan umurnya. Beberapa jenis burung makau memiliki paruh yang kuat, hingga dapat memecahkan tempurung kelapa dengan paruh, disebut sebagai burung makau raksasa yang penyanyang. Terima kasih telah menonton! Yang keempat, burung angsa batu. Angsa batu berkaki biru, angsa batu berkaki biru, dari Samudera Pasifik. Sesuai namanya, mereka punya kaki berwarna biru. Keunikannya itu yang membuat angsa ini terpopuler. Angsa batu yang kaki biru berdansa lucu saat ritual pesta kawin. Mereka mengangkat kaki-kakinya sepersatu, untuk menunjukkan betapa biru kaki dirinya. Warna biru pada kaki hewan, ini berasal dari pigment karotenoid, yang diperoleh dari makanannya berupa ikan segar. Karotenoid berfungsi sebagai antioksidan, dan perangsang fungsi kekebalan tubuh. Tingkat kecerahan warna, biru pada kaki burung ini, menjadi indikator keadaan kesehatan burung. Dalam sebuah percobaan, beberapa ekor burung angsa batu berkaki biru, dikurangi makanannya selama 48 jam. Ternyata kecerahan warna biru pada kaki mereka makin menurun. Untuk menarik perhatian burung betina, burung jantan akan menari dengan gerakan menaik turunkan, kakinya di depan burung betina. Dengan cara itu, burung jantan memamerkan warna kaki kepada burung betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Burung jantan memperoleh dari kaki mereka makin menurutup betina. Terima kasih telah menonton!